ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi guys bersama saya Wadwaji kali ini saya sedang nyantai-nyantai sedang slow-slow biasa di perbatasan Monosobo ini guys luar biasa ini ini paling tempat paling buat nyantai-nyantai nah disini guys duduk-duduk ya itu ini di waduk wadah selintang saya saya sambil menunggu sore saya mau mencarikan di sini gas luar biasa nih ikannya banyak sekali di sini lah itu gunungnya juga sangat cerah sekali pemandangan yang indah yaitu itu gunung berapi dikasih sana Arawono sobo ke sana itu Arawono sobo sana gas uh gunungnya besar banget gas itu kalau magelang sebelahnya sana itu kalau dari rumah saya nih gunung ini kelihatan semua ini sama jejernya tapi ini ketutemen gunung yang satu ini yang kelihatan biasanya gunungnya lebih besar berapi magelang itu tapi enggak kelihatan cuma itu yang kelihatan satu yaitu pemandangannya betulan saya ini mau bedil tapi ini masih banyak ombaknya ya kalau ada ombaknya kayak gini ini kayaknya nggak mau nol gas jadi nunggu ombaknya reda seperti itu Oke sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru kami karena gratis tes begitu saja luar biasa pemandangannya sangat cantik sekali sangat indah sekali gas wah yaitu di bagian sini nih ini bendungannya bawah nih gas wah itu itu bendungannya tuh tinggi banget gas luar biasa Hai terus gendros ya itu itu gunungnya Hai tuh lari ke sana tuh ya rumah saya sebelah sana jauh itu wah sana jadi saya sedang bermain di sini sambil nyari ikan sambil nunggu sore ya Oke kali ini saya ingin membahas sebuah jimatan peninggalan ketinggalan nenek moyang kita seperti apa Oke langsung dibahas aja jimatannya udah nungguin di sini ini eh itu gas tadi saya udah ngomong capek-capek ternyata videonya kenapa coba nggak mau fokus nih apa ini dan HP burik nggak mau fokus gas padahal HP HP mahal ini loh beli antara 5 jutaan tapi itu gimana ya katanya tokonya sih ini bisa fokus lebih bagus aduh nyatanya burik banget nggak mau fokus susah banget kadang di pertengahan video contoh saya bikin video antara 5 menit kadang tadi 4 menit udah udah ngecek lama banget ya nggak mau fokus gas kadang kayak gitu sering 4 makanya males banget nih kalau bikin video pakai ini mudah-mudahan fokus nah ini fokus kan ini mau fokus tapi nanti berpertengahan kadang nggak mau fokus lagi nggak mau fokus di fokus-fokus itu nggak mau fokus bu buris buris lah cara bahasa Jawanya tuh buris ya jadi gambarnya nggak jelas banget nah ini mudah-mudahan nggak kumat lagi ya tadi saya udah udah ngecek kayak gini lama banget eh malah gambarnya tuh nggak mau nggak mau jelas di fokus-fokus kameranya nggak mau fokus Aduh ayah-ayah ini seperti ini gas ini adalah sebuah jimatan ada dua biji ini ada dua biji yaitu ada dua biji sebuah jimatan temuan sungai jimatan sebuah Godroversi kuning ya ini ini adalah Godroversi kuning yang apa tuh namanya berjarum mesi kuning ini ada lambang surianya yaitu itu nah ini ada lambang surianya guys nah itu lambang suria lambang surianya muter itu nah itu muter kadang di Godroversi kuning pasti ada lambang surianya rata-rata guys yaitu jelas ya ya itu muter-muter ada lambang surianya segitiga-segitiga ini adalah teman sungai seperti ini apa adanya bukan ada apanya ya itu mantap jos jos gandros ini nah ini terus di bagian atasnya ini ada lubang guys nah ini ini eh kumat lagi tuh kan mau kumat lagi nih mau kumat lagi nih di bagian atas saya fokusin tuh gila nih kamera ya itu di bagian atas tuh ada lubangnya kalau di jengking keluar nah ini kayaknya ya itu jelas ya tuh oh ada jarum mesi kuningnya inilah yang disebut jarum Godroversi kuning berjarum mesi kuning ini harus hati-hati saya yang takutnya nanti udah bikin video lama kayak gini nggak fokus lagi malah bagus apa yang murah menurut saya ini kalau apa ini mahal-mahal malah aduh burik deh ini nah ini kalau lagi fokus-fokus tapi nanti kalau lagi kumat sering kumat-kumatan guys apalagi kalau bikin video panjang waduh bisa setruk nih apenya nah ini ini luar biasa ya ini Godroversi kuningnya teman sungai kok warnanya hitam ada hitamnya yang di hitam ini namanya platina yang namanya terendam air cukup lama di dasar sungai pasti warnanya hitam termasuk koin kalau terendam air lama juga hitam warnanya guys seperti itu ya ini Godroversi kuningnya ini ada dua biji yang satu seperti apa ini yang satu seperti ini ya aduh ini ada semut yang satunya lagi ini mantap josh yang satunya lagi waduh josh gandros ini ya guys ini kalau dibersihkan kuning karena belum dibersihkan seutuhnya ya ini juga ada lambang surya nya ini lambang surya segitiga segitiga kelihatan ya ini dicempol saya memang ciri khas Godroversi kuning itu ada lambang yang surya nya gas itu ini bikinnya gimana masa dulu bisa kayak gini ya ini josh gandros josh mantap kira-kira minat bisa langsung saja saya saja gas ini bagian bawah dan jelas ya harus hati-hati guys takutnya ini udah panjang banget videonya takutnya nanti nggak fokus lagi aduh saya ngulang dari awal lagi deh yaitu yaitu diputar seperti ini nah ini bagian atasnya juga ada lubangnya karena ini jarum mesik ada jarum mesik kuningnya namanya saja Godroversi kuning berjarum mesik kuning tuh ada lubangnya jelas ya jelas ya ini kalau di jengking ini keluar saya jengking luar ya itu keluar jarum mesik kuningnya gas seperti itu ini tanyaan niatnya mau saya bersihkan nanti takutnya ah biarin ah apa adanya nanti jadi kelihatan mengkilat banget kalau dibersihkan gas luar biasa itu kira-kira minat bisa langsungnya saya aja gas ini ada dua biji nih gimana sih eh eh semut nih gas semut mau makan kaki saya gas yang namanya semut ada kaki manusia mau dimakan ya itu waduh badannya kecil kau mau makan kaki saya nah ini ini ada dua biji wah sangat cantik sekali hmm serasi banget ya kayaknya sepasang ini gas ini karena ditemukan lokasi titik yang sama jos gandros ada jarumnya semua saya jengking tuh jarumnya keluar semua ya besarnya pun sama itu ya cocok buat koleksi saja ada yang tanya tuh khasiatnya buat apa khasiatnya itu cuma buat koleksi saja kalau saya ya karena masalah keyakinan itu tinggal keyakinan kita masing-masing kalau saya sih buat koleksi saja tidak lebih dari itu karena saya pencinta barang antik dari dulu ya dari barang-barang temuan dari desa-desa dan sebagainya ini seperti ini ini temuan sungai apa adanya bukan ada apanya kira-kira minat bisa langsung WA saya saja guys oke begitu saja dari saya Watu Aji terima kasih jos gandros jos mantap-mantap jos udah mulai reda nih anginnya gas kemudian ikannya 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 mudah-mudahan cepat keluar ditemukan